Halo Sobat Gudang Desain, ketemu lagi sama Gede ya. Kalau Gede lagi iseng-iseng baca kolom komentar kalian, Gede suka nemu tuh komentar yang bilang, Gede coba dong bikinin rumah, kamar tidur utamanya agak besar. Lalu area ruangan keluarganya bisa gak didesain dengan sedikit berbeda. Maka itu hari ini Gede akan berikan desain yang super keren nih. Rumahnya akan punya area ruangan keluarga sekeren ini. Sekali lihat aja langsung suka ya. Dan gak hanya itu, area kamar tidur utamanya juga cukup luas nih. Ukurannya 4x5 meter. Pastinya membuat suasana di ruangan tidur ini jadi nyaman banget. Apalagi tempat di bagian depannya akan ada area taman sekaligus teras dari kamar tidur utamanya. Nanti kita lihat ya. Sekarang kita sama-sama lihat denanya dulu yuk. Rumah yang Gede desain hari ini akan punya dua akses. Akses pertama langsung menuju ke bagian ruangan keluarga. Sementara akses kedua dari depan kiri rumah akan membawa kalian ke bagian area dapur, ruangan makan, dan juga area taman di belakangnya tuh. Rumah yang Gede desain ini punya dua kamar tidur ya kak. Yang mana salah satu kamar tidurnya Gede desain dengan ukuran yang cukup besar yaitu kamar tidur utama dengan ukuran total 4x5 meter. Kemudian kamar tidur utama ini juga akan berbatasan langsung dengan area taman dan area teras yang ada di depan kamar tidur utamanya. Terasnya ini banyak fungsi yang sudah Gede siapkan. Nanti ya kita lihat lebih lanjut. Sekarang kita lihat dulu yuk bagian tampak depannya kak. Pada desain rumah 8x12 hari ini Gede menginginkan konsep tampak depan yang tetap bisa terlihat elegan walaupun bangunannya itu simpel ya kak. Agenda Sista bisa lihat disini Gede menggunakan konsep warna monokrom yang dipadukan dengan beberapa pasangan batu alam. Seperti tadi Gede sudah bilang rumah ini kan punya dua akses. Yang sedang Agenda Sista lihat ini adalah akses pintu samping ya. Nanti kalau kalian masuk lepintu ini akan menuju ke bagian dapurnya. Yang Agenda Sista sedang lihat itu adalah bukaan jendela dari dapur yang ditemani di bagian kiri kanannya dengan pasangan batu alam. Kalau kita lebih mendekat lagi akan terlihat akses yang menuju ke bagian dapur ini Gede buat satu undakan lebih tinggi dari area taman yang ada di depannya. Area taman yang di depan ini kalau Agenda Sista susuri akan membawa kalian menuju ke bagian sisi kanan rumah tepatnya ke bagian area teras dan area karpotnya. Kalau Gede putar kameranya kak dari sisi sebaliknya kira-kira seperti ini nih pandangannya. Itu di kejauhan adalah akses samping tadi ya. Kalau kalian lurus terus menuju ke belakang rumah akan sampai ke bagian dapurnya. Kalau area taman yang di depan ini Gede buatnya ukurannya 4x1,5 meter nih. Udah cukup besar ya kak memanjang sepanjang di bagian depan kiri rumahnya. Lalu kalau Agenda Sista lihat juga Gede pasangin holo-holo WPC tuh untuk mengalangi pandangan dari jalan menuju ke bagian teras yang ada di belakangnya. Di belakang teras itu ada pintu masuk utama yang menuju ke bagian dalam rumahnya. Nah sekarang langsung aja yuk kita lihat dulu area karpot yang ada di depan kanan rumah nih. Untuk area karpotnya di bagian atasnya Gede tutup dengan kanopi kaca 10 mili yang ditemperd ya kak. Atau jika dalangnya lebih terbatas kalian bisa menggunakan polikarbonat aja ya atau fiber di bagian kanopinya. Untuk ukuran karpotnya sendiri adalah 3x4,5 meter yang mana di bagian belakangnya akan ada bukaan jendela besar dari arah kamar tidur anak yang berdampingan dengan pasangan dinding batu alam di bagian sampingnya. Nah berhubung ini udah gerimis kita langsung mulai masuk aja yuk ke rumahnya. Kita akan masuk melalui pintu kecilnya ini ya kak. Pintu kecil ini akan membawa kalian ke bagian teras yang berada di ketinggian 40 cm dari jalan raya yang ada di depan. Kemudian kalau dari pintu kecil ini kalian belok ini adalah taman yang tadi yang akan menuju ke akses samping rumahnya ya. Sekarang kita langsung lurus aja untuk lihat area terasnya nih kak. Untuk area terasnya Gede desain sedikit berbeda nih. Furniture-nya juga Gede ganti semua deh biar agak danista gak bosen. Area terasnya ini Gede buat dengan ukuran 2,5 meter dikali 2,5 meter yang mana kalian bisa gunakan ini untuk menerima tamu di bagian depan rumah. Oh iya, konsep penggunaan furniture dan interior pada desain rumah hari ini Gede akan banyak menggunakan warna-warna kayu nih. Nanti kita lihat sama-sama ya. Tepat di bagian belakang teras ada bukaan yang berasal dari ruangan keluarga yang ada di belakangnya. Sekarang gak usah lama-lama langsung aja yuk kita lihat bagian interiornya kak. Sesaat kalian masuk ke rumah akan diterima di bagian ruangan utama yang memiliki total ukuran 5x3 meter nih kak. Terlihat ya disini Gede menggunakan permainan warna kayu dan warna-warna senada di bagian cat dindingnya. Di sebelah kanan kamera ini adalah pintu masuk utama. Sementara itu kalau di kejauhan ada akses yang menuju ke bagian dapurnya. Kalau dilihat dari atas ruangan utama ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah area ruangan keluarga. Dimana tepat di bagian sampingnya akan ada area ruangan makan di desain rumah hari ini nih. Untuk area ruangan makannya sendiri Gede buat dengan total ukuran 2,25 meter dikali 3 meter. Yang mana dinding di bagian belakangnya Gede desain dan Gede padukan dengan dua buah kaca cermin 5 mili silver ya kak. Kalau agak nasista ada yang suka dengan cat dindingnya ini udah Gede berikan kodenya nih. Nah sekarang dari arah ruangan makan kita mau lihat dulu yuk area dapur yang ada di bagian depan rumahnya. Untuk area dapur yang berada di bagian depan rumah ini Gede desain dengan total ukuran 2,5 meter dikali 2,5 meter. Area dapur ini juga sekaligus tembusan yang dari arah pintu samping. Gede juga pernah baca nih ada yang nanya bahan-bahan untuk membuat kitchen set. Ini udah Gede sertakan di video hari ini ya. Ada multiplex, HPL, bagian top tablenya kalian bisa gunakan granit yang tipenya Snow White. Tapi nanti sesuaikan lagi dengan selera masing-masing. Nah setelah kita lihat area dapurnya kita akan kembali lagi menuju ke area ruangan tengahnya ya kak. Kalau tadi kita sudah lihat sisi yang bagian depan, di sisi bagian belakang dari ruangan makan ada area taman yang mana keduanya dipisahkan dengan sebuah pintu kaca lipat. Di kiri kamera ini adalah dua pintu menuju ke kamar-kamar tidur ya. Nah selain ada pintu lipat yang di bagian belakang ruangan makan, di belakang meja TVnya juga ini Gede gunakan pintu lipat kaca juga yang bisa kalian buka jika kalian membutuhkan ruangan yang lebih besar selain area ruangan tengahnya. Pintu lipat yang di bagian belakang meja TV ini jadi kesannya memiliki dua fungsi ya. Jika sedang tidak dipakai bisa berfungsi seolah-olah seperti jendela bukaan mengarah ke bagian teras yang ada di belakangnya. Nanti Gede akan memberikan contoh bila pintu ini dibuka ya. Jadi pastikan kalian nonton videonya gak di skip supaya jelas dan urut melihat desain yang sedang Gede bagikan ini. Sekarang kita gak usah lama-lama kita pindah yuk ke sisi sebelah kanan rumah untuk kita lihat area kamar-kamar tidur di rumah hari ini. Kita mulai dulu dari kamar tidur anak yang ada di bagian belakang karpotnya ya. KGD ukuran kamar tidur anak yang ideal itu adalah 3x2,5 meter dong. Nah karena komen itu Gede akhirnya buat nih area kamar tidur anak berukuran 3x2,5 meter ya. Karena ukuran kamarnya yang cukup besar disini Gede bisa sertakan juga ada sebuah meja belajar lengkap dengan lemari penyimpanan di bagian atasnya untuk menggunakan anak aganda sista menyimpan buku-buku maupun tas sekolahnya ya. Tepat di bagian samping dari meja belajarnya akan ada bukaan jendela besar yang mengarah ke bagian karpot yang ada di depannya. Untuk penutup jendelanya kalian bisa menggunakan venetian blind ya. Gede akan sertakan linknya di deskripsi video untuk kalian pelajari. Nah sekarang Gede akan jelaskan konsep interior yang bisa kalian aplikasikan dengan biaya yang gak terlalu mahal loh. Gede hanya memadukan 2 buah warna catinding berupa ornamen garis yang warnanya disesuaikan dengan warna meja belajar dan kasurnya. Berbagai warna jadi mudah untuk diaplikasikan di kamar tidur ini. Mau warna biru, warna hijau, bahkan sampai warna pink pun gak akan jadi masalah kak. Karpetnya bisa disesuaikan ya dengan warna pinknya supaya senada nih. Nanti tinggal kalian pilih deh tanyakan ke anak aganda sista yang paling bagus warna apa untuk kamar mereka. Sekarang kita lanjut yuk kita lihat area kamar tidur utamanya nih. Nah ini dong kamar tidur utama yang sesuai ukurannya 4x5 meter, bener kan kak? Karena ukurannya yang besar di bagian samping bisa ada meja rias lengkap dengan banyak lemari bajunya tuh. Dan gak cuman itu, di bagian kaki ranjang supaya lebih keren kamar tidurnya, Gede berikan akses deh tuh langsung menuju ke bagian teras di depannya. Tapi sebelum kita lihat terasnya, seperti biasa kak, kita belok dulu ya. Nah, di sebelah kiri tuh ada area kamar mandi. Di kamar tidur utama ini supaya lebih lengkap, Gede sertakan juga area kamar mandinya sendiri. Area kamar mandinya ini Gede buat dengan ukuran 1,75 x 1,5 meter. Nah dari arah kamar mandinya, baru deh kita akan siap-siap menuju ke bagian teras yang ada di belakang. Gede udah siapkan ada 3 alternatif desain untuk area terasnya. Jadi yuk sama-sama kita simak desain apa aja yang udah Gede siapkan. Ini kalau videonya yang lambat jadi begini kak, Gede ngisi suaranya, harus ngomong terus. Nah udah sampai, kita lihat yuk area terasnya. Terletak di antara dua ruangan, yaitu kamar tidur utama di kanan kamera, dan area ruangan makan di sebelah kiri, ini adalah area halaman belakang yang Gede buat dengan ukuran 4 x 3,5 meter. Di bagian dalamnya, Gede bagi menjadi dua. Ada area teras kamar tidur utama, dan ada area taman tepat di bagian depan, dan di bagian belakang dari ruangan makannya tuh kak. Kita lihat dulu area terasnya ya. Seperti yang agak nesta lihat area terasnya, disini Gede buat lesehan. Kayaknya enak aja gitu duduk lesehan di depan kamar menghadap ke area taman. Namun untuk agak nesta yang kurang cocok, boleh juga kalian ganti dengan kursi dan sebuah coffee table ya. Gede sengaja desain terasnya lesehan, karena Gede ingin area teras ini juga berfungsi sebagai area musola di desain rumahnya. Oh iya, Gede juga mau tunjukin nih. Kalau misalkan pintu kaca yang di bagian belakang meja TV dibuka, area teras yang di belakang bisa kalian sapukan dengan area ruangan keluarga yang ada di depannya tuh. Kalau kalian lebih suka pakai kursi atau lesehan, coba nanti tolong komen di bawah ya. Nah sekarang kita berlanjut lagi ya. Tepat di bagian depannya akan ada area tamannya yang Gede buat dengan otak ukuran 2,25 x 3,5 meter. Yang mana di bagian dalam tamannya ini juga, Gede sudah desainkan satu buah area untuk agak nesta mengambil air wudhu, kalau misalkan area teras tadi mau dijadikan sekaligus sebagai tempat musolanya. Nah sekarang kita lanjut lagi ya. Setelah kita melihat area teras, berikut juga area taman yang ada di bagian depannya. Kita akan lanjut lagi ke bagian belakang kiri rumah untuk melihat area kamar mandinya ya. Karena di video sebelum ini, semua kebanyakan komennya maunya area kamar mandinya itu berada di bagian belakang rumah. Untuk kamar mandi yang kedua ini, Gede buat dengan total ukuran 1,25 meter x 1,5 meter. Yang pada video kali ini, Gede lengkapi dengan korset duduk dan juga bank mandi. Nah setelah kita melihat area kamar mandi yang kedua, berarti keseluruhan ruangan di desain rumah 8x12-nya udah Gede jelaskan nih. Di akhir video ini juga, Gede berikan dua link ke desain rumah 8x12 lagi ya. Malah salah satunya ada yang budgetnya hanya 80 jutaan loh. Pastikan kalian nonton kalau kalian belum pernah lihat. Akhir kata, terima kasih banyak. Kalian sudah mengikuti video ini dari pertama sampai habis tanpa di skip. Kalau berkenan, Gede minta tolong bantu like video ini ya kak. Dan bantu bagikan ke teman-teman yang lain. Dan mohon maaf pastinya Gede ada kekurangan nih dalam penyampaian konten. Kita ketemu lagi ya kak di rumah berikutnya. Bye. Terima kasih telah menonton!